Seribuan masa simpatisan PG Daud dan Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, memadati kantor DPD Perindo, Kabupaten Kerom, guna menyaksikan deklarasi dukungan kepada pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kerom, Peter Gusbaker, Haji Daud. Ribuan masa ini datang berbondong-bondong dari beberapa distrik yang ada di Kabupaten Kerom, Papua. Masa yang dinominasi oleh ibu-ibu ini datang selain untuk menyaksikan secara langsung deklarasi dukungan Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan kepada pasangan PG Daud. Juga sekalian untuk mendengar pidato-pidato politik dari pasangan Peter Gusbaker dan Haji Daud sebagai bakal calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerom. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kerom, Iwan Siswanto mengatakan semula Partai Perindo hanya mengundang 600 warga, namun masa yang datang lebih dari seribu orang. Menurutnya ini menandakan bahwa masyarakat Kerom mempunyai komitmen yang kuat untuk berperan memenangkan pasangan PG Daud. Pada Pilkada Serentak bulan November 2024. Menunjukkan bahwa Bapak Ibu betul punya kemauan, punya tekat untuk memenangkan PG Daud. Betul ya? Betul ya? Terima kasih. Dinamika Pilkada atau yang kita sebut dengan pemilihan kepala daerah. Perindo sesuai perintah pusat, Kabupaten mengusung PG Daud. Perintahnya jelas, menangkan PG Daud. Sementara itu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peter Gusbagar dan Haji Daud menyampaikan hal ini menandakan masyarakat Kebupaten Kerom telah memutuskan untuk menentukan pilihan mereka dan pilihan mereka yakni anak Kerom terbaik, PG Daud. Kebupaten Kerom itu ditentukan mulai hari ini. Deklarasi ini jangan disiasiakan. Kita yakin bahwa kemenangan PG Daud akan mengantarkan Kerom kepada kemajuan. Amin. Kepada persatuan, kepada kedamaian di Kabupaten Kerom dan kepada kesejahteraan. Karena kesejahteraan, karena kemajuan, karena persatuan, itu ditentukan oleh pemimpin. Ia juga berat janji akan menuntaskan infrastruktur yang belum sempat dikerjakan di masa kepemimpinannya. Freddy Noboba, I News Jaipura melaporkan.